Meski banyak pihak meminta agar kebijakan PSBB ditunda, namun Gubernur Anies Baswedan tetap memperlakukan PSBB yang dimulai hari ini, yaitu Senin 14 September 2020. Ya, kita lihat bagaimana situasi terkini hari pertama pembelakuan PSBB di kawasan Pasar Minggu. Apakah jumlah pekerja menuju Bogota masih ramai atau sekarang sudah berkurang? Kita sudah terbunuh dengan tim Liputan Teran Setuju, ada Clarissa Radia dan juga Bramanti Akusuma. Kita langsung ke Pasar Minggu. Ara, bagaimana kondisi di sana? Baik Bram dan Lia, transmisi atau penyebaran COVID-19 yang kian masif diiringi dengan kasus positif di ibu kota yang semakin mengalami peningkatan dari hari ke hari, maka Gubernur Anies Baswedan memutuskan untuk kembali melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar hari ini. PSBB akan dilakukan hari ini, yakni tanggal 14 September 2020 hingga 14 hari ke depan. Setelahnya akan dilakukan evaluasi apakah PSBB ini akan dihentikan atau dilanjutkan. Dan untuk hari pertama dari pembelakuan PSBB di Jalan Raya Pasar Minggu, nampak bahwa kondisi arus lalu lintas ini ramai atau sama saja ketimbang hari-hari biasanya. Adapun ramainya arus lalu lintas ini bukan hanya diakibatkan atau disebabkan karena adanya pembangunan atau proyek pembangunan dari Jalan Layang, melainkan juga karena adanya peningkatan aktivitas masyarakat. Sementara itu juga terdapat diferensiasi atau perbedaan Bramlia dan Permirsa antara PSBB total tahap kedua ini dengan tahap-tahap sebelumnya, yakni SIKM atau Surat Izin Keluar Masuk Jakarta sudah tidak diberlakukan. Sementara itu ojek online diperkenakan untuk beroperasi selama menjalankan protokol kesehatan. Kemudian juga bila terdapat kasus positif di kluster perkantoran, maka kantor ataupun gedung perkantoran dihimbau untuk tutup selama 3 hari ke depan. Ataupun apabila terpaksa ada aktivitas, maka hanya 25% saja adanya kegiatan di dalam kantor ataupun gedung tersebut. Sementara itu bahwa prinsip dari PSBB ini adalah dilarang untuk berkegiatan di luar rumah, maka mobilitas masyarakat pun juga harus dibatasi. Antaraan adalah adanya pembatasan kapasitas penumpang 50% saja dalam transportasi, baik transportasi pribadi maupun transportasi umum. Kemudian juga hanya ada 11 sektor usaha esensial saja yang diperkenakan untuk beroperasi. Antaraan adalah di sektor kesehatan, keuangan, komunikasi, logistik, layanan dasar, dan juga dari sektor pangan. Kemudian juga frekuensi dan layanan armada transportasi publik juga dibatasi, sehingga masyarakat atau mobilitas masyarakat pun bisa dibatasi. Kemudian juga adanya pembelakuan PSBB ini diharapkan ini bisa efektif untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19 di bukota. Bram dan Lia Baik, terima kasih Allah Clarissa Aradia melaporkan dari Pasar Minggu. Selamat bertugas kembali. Tetap jaga kesehatan dan kelamatan.